Chapter 441-450 Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe dan share dulu biar mimin semangat upload. Setelah mendengar tentang ketiganya tanpa penyelamatan, Sangguan Bingbing segera berkata, Oke, aku janji. Junping mengangguk setuju dan mencibir, Saudara Tan, para murid dari sembilan pembuluh darah semua ingin membunuhmu. Anda adalah penyelamat kami. Tak perlu dikatakan, kami tidak akan pernah menyelamatkan murid-murid dari tiga pembuluh darah. Ya, adik bela diri yang lebih muda Jun benar. Pada saat ini, Bai Li Longtian, berbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan perasaan yang sebenarnya, Tan Siandi, meskipun kami adalah kam kami sendiri, karena kami adalah orang asing dalam pertempuran sembilan pembuluh darah. Hari ini, jika kamu tidak menyelamatkan saudari Sue dan saudarimu, kami akan dipermalukan dan mati. Dalam pikiranku, aku tidak peduli dengan perselisihan sembilan denyut nadi. Selama aku tidak melanggar moralitas, apa yang akan Tan Siandi katakan padaku di masa depan. Aku tidak bisa menolak untuk naik gunung pisau dan turun gunung. Lautan api. Pada saat ini, Xiao King Suan, yang menjaga Bai Li Longtian, berkata, Maksudku Longtian adalah. Tan Yun kembali menatap keempatnya. Lang berkata, Baiklah, mulai hari ini, aku akan membuat Tan Yun. Tan Yun memandang Jun Ping dan Sangguan Bingbing dan berkata, Ini belum terlambat. Mari kita mulai. Selanjutnya, Tan Yun, Mu Mengbaloni, Sue Zian, Sangguan Bingbing dan Jun Ping melangkah keluar dari gua dan muncul di pintu masuk ke jurang pemakaman Tuhan. Pintu masuk ke jurang pemakaman Dewa memiliki lebar 20 mil dan terletak di antara puncak kuno yang mengjulang ke awan. Pintu masuk dipenuhi dengan kabut hitam, menghalangi kesadaran spiritual, dan angin menderu, seolah-olah ada semacam teror yang tertidur di dalamnya. Lima orang Tan Yun berada dalam kabut hitam 10 kaki dari pintu masuk, dan jarak pandang mereka hanya beberapa mil. Tan Yun terdiam lama, matanya berbinar, menawarkan pedang terbang, memotong parit yang dalam di tanah, memimpin dalam melompat, hanya menyisakan kepalanya di luar, kita akan menyergap di sini. Oke, keempatnya menjawab dan memasuki parit yang dalam bersama-sama. Tan Yun memilih situs penyergapan yang sangat baik. Tempat ini hanya berjarak 10 kaki dari jurang. Anda dapat melihat pemandangan di luar jurang melalui kabut hitam. Jika Anda berdiri di luar jurang, Anda tidak dapat melihat 5 orang Tan Yun. Seperti orang yang melihat malam di bawah cahaya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di malam hari. Sebaliknya, mereka dapat melihat segala sesuatu di bawah cahaya. Tan Xiandi, kamu bertanggung jawab untuk mengintai musuh di luar jurang. Bingbing dan aku memperhatikan jurang di belakang kami untuk mencegah serangan monster. Jun Ping menyarankan. Tidak masalah. Mari kita serahkan pada pria besar itu untuk dijaga. Kata Tan Yun. Anak kucing seperti singa naga emas melompat keluar dari pelukan Tan Yun, melompat ke tepi selokan, mencondongkan kepala kecilnya dan menatap kabut gelap yang bergulung-gulung. Pada saat yang sama, ada lembah yang tenang sejauh 150 ribu mil jauhnya sisi barat pintu masuk jurang dewa yang terkubur. Li Miao Xin, salah satu dari tiga wanita cantik dari sekte abadi-abadi, bergegas ke gua Ruyang Chen dengan tergesa-gesa. Seketika wajahnya memerah, ketika dia melihat sofa batu. Hei, hei, Miao Xin, kamu datang tepat waktu. Buka bajumu dan naik. Ruyang Chen melihat sosok bangga Li Miao Xin dan berkata dengan warna yang sempit. Tuan kecil, ada yang salah. Li Miao Xin mengerutkan kening. Token identitas King Yang Jiangqiu dan 425 murid sekte abadi-abadi kita baru saja rusak. Token identitas dari 2000 murid percobaan sekte abadi-abadi. Ruyang Chen membiarkan Li Miao Xin mengambil alih. Apa yang kau bicarakan? Ruyang Chen kehilangan hasrat seksualnya untuk sesaat. Dia melihat mata Li kedua menyipit dan secara bertahap bermartabat. Dia segera mengenakan pakaiannya dan tinggal, dan pergi dengan sedih ke gua Nangong Yukin di ujung lembah gunung. Li Miao Xin dan Pan Han Xing dan Guo Byun, yang dengan cepat mengenakan pakaian mereka, juga melangkah keluar dari gua dan mengikuti. Ruyang Chen langsung pergi ke luar gua Yukin di Nangong, memandang Zhao Xiguang, Liu Danwen, Kaoh Xiong dan Jiang Rou di luar gua, dan berkata dengan wajah muram, 4, saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan orang suci Anda. Tolong beritahu saya. Tuan Muda Ruyang, kami juga mencari orang suci. Dia meninggalkan lembah tiga hari yang lalu dan belum kembali. Kami semua khawatir setengah mati. Jiang Rou tampak khawatir dan segera berkata, Tuan Muda Ruyang, saya hanya ingin menemukan Anda. Baru saja, lebih dari 400 murid yang terbaring dalam penyergapan di jurang Tuhan yang terkubur di Istana Peri Jiwa Ilahi saya semuanya mati. Mendengar pidato itu, Ruyang Chen menarik nafas dalam-dalam, murid saya dari sekte abadi-abadi juga mati. Nah, setelah orang suci Anda kembali, biarkan dia menemukan saya. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Ruyang Chen kembali ke gua bersama ketiga putrinya. Li Miao Xin mengerutkan Kening, Tuan Muda, kakak bela diri Qingyang adalah yang terkuat di pintu dalam sekte abadi-abadi kita. Selain itu, di antara murid-murid percobaan dari Istana Peri Jiwa Ilahi, selain Namong Yu Qin, Yuan Silang dan Jia Kuang adalah yang terkuat. Bagaimana mereka bisa terbunuh ketika mereka bertiga membawa orang untuk duduk di pintu masuk jurang pemakaman Tuhan? Selain itu, tampaknya lebih dari delapan ratus dari mereka meninggal dalam waktu singkat. Saya tidak berpikir Huang Fu Seng Song yang melakukannya. Mendengar pidato itu, Anda Yan Chen mengerutkan Kening dan tidak menjawab, Tetapi memandang Pan Han Xing dan Guo Byun, Bagaimana menurutmu? Alasan mengapa Ru Yan Chen menanyakan pendapat tiga wanita adalah bahwa meskipun ketiga wanita itu sangat melambai di depan mereka, di belakang ombak, mereka cerdas dan banyak akal. Tentu saja, Ru Yan Chen bukan sekantong anggur, tetapi juga orang yang sangat cerdas. Pan Han Xing berkata dengan jujur, Tuan Muda, saya memikirkannya. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan Huang Fu Seng Song. Siapa yang dapat membunuh King Yang Jiang Qiu? Selain itu, lebih dari delapan ratus orang tewas hanya dalam sekejap, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Saya pikir ada monster kuat di jurang penguburan dewa, yang membunuh mereka. Pada saat ini, Guo Byun mengangguk, saya setuju dengan Han Xing. Tuan kecil, aku ingin pergi ke jurang penguburan Tuhan untuk mencari tahu. Lalu aku akan membuat rencana. Ru Yan Chen melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko. Nah, Anda memerintahkan orang untuk melewati jutaan mil dan menemukan kipas cui sesegera mungkin. Biarkan dia membawa orang ke jurang pemakaman untuk menyelidiki penyebab kematian King Yang Jiang Qiu dan yang lainnya. Jika penyebab kematiannya diketahui dan dia diminta untuk mengirim seseorang untuk melapor, dia akan membawa orang untuk menjaga pintu masuk ke jurang tempat dewa dimakamkan. Adapun Tuan kecilku, aku akan mewarisi tahta patriark di masa depan. Aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Tentu saja, kamu adalah wanitaku, dan aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Berurusan dengan murid-murid Huang Fu Seng Song adalah urusan murid-murid lain dari sekte kita. Tujuan kita adalah memasuki jurang penguburan dewa dan menjelajahi harta karun. Tidak masalah jika kita tidak bisa masuk. Masa depan akan panjang. Mendengar pidato itu, Guo Byun maju dan mencium Mu Yan Chen dan berkata, aku akan mematuhimu. Aku berterima kasih atas cintamu. Aku akan menyampaikan perintahmu sekarang. Guo Byun meninggalkan gua dan memerintahkan 50 murid sekte abadi-abadi yang tersebar di lembah untuk menemukan orang kuat keempat di gerbang dalam sekte abadi-abadi, Cui Fan. Tujuh hari kemudian, di rawa tiga juta mil jauhnya dari jurang pemakaman Tuhan, ada lebih dari 200 mayat yang tenggelam perlahan. Rawa-rawa itu berwarna merah darah. Dari pakaian mayat, kita dapat melihat bahwa lebih dari 80 di antaranya adalah murid dari jiwa suci Huang Fu Seng Song dan lebih dari 50 adalah murid Fumai. Seratus mayat yang tersisa adalah murid dari sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi. Pada saat ini, dua perahu roh mendayung di atas rawa, mengejar satu demi satu, dan berlari menuju jurang penguburan dewa. Di perahu spiritual belakang, seorang murid abadi kekar, penggemar Cui, melihat perahu spiritual yang berjalan ratusan mil di depan dan berkata dengan senyum muram. Kamu anjing Huang Fu Seng Song yang hilang tidak dapat melarikan diri. Jika kamu tertangkap, Cui berkata kamu dapat menjaga seluruh tubuhmu. Jika tidak, jika aku menangkapmu, semua tubuh akan hancur. Di belakang kipas Cui, lebih dari 400 murid sekte abadi-abadi bergema dan berteriak. Haha, haha, lihat semut mol yang menyedihkan. Sayang sekali. Jangan hentikan perahu roh dengan cepat, jika tidak, mari kita tangkap. Pria itu akan mengeluarkan otot dan tulangnya, dan wanita itu akan diperkosa dan dipermalukan sampai mati. Petik 2.2 Di perahu spiritual yang melarikan diri ke depan, berdiri 30 murid Huang Fu Seng Song yang terluka. Di antara mereka, 19 murid laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh Kesinyi, yang lainnya adalah 11 murid Fumai yang dipimpin oleh Huang Fu Ting Feng. Saat ini, napas Kesinyi tidak teratur dan wajahnya pucat. Ada gumpalan darah menggantung dari sudut mulutnya. Ada luka mengejutkan di dadanya, yang jelas tertusuk pedang. Huang Fu di sampingnya mendengarkan angin, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lusinan bekas luka tulang yang terlihat dalam. Sulit untuk melihat ekspresi ekstremnya. Dua murid vena di belakang mereka bahkan lebih menyedihkan. Mata mereka menunjukkan kepanikan dan kegelisahan. Mereka memandang Huang Fu, mendengarkan Feng dan Kesinyi, dan bertanya dengan suara rendah. Kakak bela diri Huang Fu, apa yang harus kita lakukan? Kakak bela diri tetua Huang Fu, akankah kita mati? Kakak bela diri tetua ke, kemana kita akan pergi sekarang? Petik 2.2 Mendengar pidato itu, Huang Fu tiba-tiba melihat ke belakang dan melirik ke arah kerumunan, tenang. Kemudian Huang Fu mendengarkan angin dan membantu Kesinyi. Dia tampak khawatir dan berkata, kamu terluka parah. Duduk dan istirahatlah. Hem, Kesinyi membuka bibirnya, mengeluarkan aliran darah, dan matanya yang indah menunjukkan keputusasaan yang dalam. Dia berkata sebentar-sebentar, kakak Huang Fu, aku, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Kakak bela diri tetua ke, murid-murid roh kudus, mata mereka berduka. Jangan pikirkan itu, kamu akan baik-baik saja. Huang Fu mendengarkan angin dan membantu Kesinyi duduk di perahu roh. Dia berbisik, Anda dapat yakin dan pulih. Saya akan menangani sisanya. Kesinyi mengangkat kepalanya dengan gemetar, menatap Huang Fu dan mendengarkan angin. Suaranya lemah dan berkata, Saudara tua Huang Fu, ada 110 orang di garis jiwa suci saya. Sekarang hanya orang-orang ini yang bertahan. Jika saya mati, saya harap Anda dapat membantu mereka keluar dari tanah abadi hidup-hidup. Bisa. Huang Fu menghela nafas dan mengangguk berat. Oke, aku berjanji. Terima kasih, terima kasih, kata Kesinyi. Dia bersandar pada perahu roh dan melihat ke langit. Air mata jatuh di wajahnya yang pucat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, saya minta maaf untuk Anda. Saya tidak menyelesaikan dua tugas yang Anda berikan kepada saya. Kamu meminta murid untuk menemukan cara untuk membunuh Tan Yun, Mu Mengbaloni dan Suezian, tetapi murid belum menemukannya. Kamu meminta murid untuk melindungimu. Roh Kudus mencoba menguji murid-murid, tapi... Tapi begitu banyak orang mati. Suara Kesinyi tidak mau. Huang Fu mendengarkan angin. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke belakang, menatap 28 orang dan berkata, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Kakak bela diri yang lebih tua, Huang Fu, kami semua mendengarkanmu. 28 orang berkata dengan satu suara. Di belakangnya, penggemar Cui di kapal roh mencibir pidato itu. Satu jam yang lalu, saya mendapat perintah dari Tuan Kecil untuk pergi ke jurang penguburan dewa untuk memeriksa penyebab kematian kakak laki-laki Kim Yang dan yang lainnya. Sekarang, orang-orang Huang Fu Sengzong ingin melarikan diri ke jurang penguburan dewa. He he, he he, itu cocok untukku. Pada saat yang sama, di timur laut dari pintu masuk jurang dewa yang terkubur, di antara pegunungan jutaan mil jauhnya, bilah tebal dan besar terdengar dengan kutukan yang tak henti-hentinya. Sekelompok barang kotor masih ingin membunuh Ben Zenli. Nenek harus memaksaku menggunakan pisau dapur dan mati untukku. Ledakan. Bang-bang. Ah. Sepuluh murid dari sekte abadi-abadi dibombardir menjadi sepuluh kabut darah oleh pisau dan mang. Tampak megah, membuat keluhan tentang kematian musuh. Selama persidangan di tanah abadi, hanya ada 50 orang di angin dan guntur. Sebelum memasuki tanah abadi, Luren merencanakan tempat berkumpul dan memimpin 49 murid angin dan petir ke jurang pemakaman. Aneh untuk dikatakan, Luren mungkin kurang beruntung. Dia membawa 49 murid sepanjang jalan. Kecuali ketika dia melewati rawa, hanya satu orang yang dimakan hidup-hidup oleh monster yang bersembunyi di rawa. Dia tidak bertemu musuh selama hampir tiga bulan. Baru saja, saya bertemu 10 murid dari sekte abadi-abadi. Dia juga membunuh mereka dengan pisau dapur dengan harta karun atribut guntur kelas atas. Kakak bela diri yang lebih tua, lu sangat perkasa. Kakak bela diri yang lebih tua lu, kamu hanya satu orang yang bertanggung jawab atas celah itu, dan 10 ribu orang tidak dapat membukanya. Iya, kakak bela diri kita, lu, sangat kuat sehingga dia bisa melenyapkan musuh pada pukul 38.00. Petik 2.2 Telinganya bergema dengan pujian dan pujian dari para murid. Sambil memegang pisau dapur, Luren menunjuk ke arah para murid dan memarahi, bagus, pamanmu. Saya sangat kuat sehingga saya bahkan tidak masuk delapan besar daftar wolong. Tolong menyanjung, bisakah kamu tidak mengatakan terlalu palsu? Tidakkah kamu melihat bahwa 10 orang baru saja keluar dari barang kelas? Hei, 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 tapi kamu bisa memujiku untuk hal lain, seperti pohon giyok yang menghadap angin. Mendengar pidato itu, para murid tercengang dan terpaksa. Pada saat ini, tiba-tiba, Tawain menggelegar seperti guntur dan jatuh dari langit, orang gemuk yang mati, karena Anda mengatakan bahwa saya membunuh 10 orang yang tidak memasuki sungai, apakah Anda akan mengevaluasi apakah saya memasuki sungai? Peta gunung dan sungai kematian, bunuh aku. Berdengung. Tiba-tiba, langit bergetar, dan sebuah gulungan ditembak jatuh dari tangan seorang murid muda dari sekte abadi-abadi di langit. Tiba-tiba, gulungan itu terbuka, seperti gambar gunung dan sungai. Saat gulungan ini dibuka, tiba-tiba, cahaya hitam meluap. Sebuah gunung hitam dengan ketinggian satu kaki tampak menjadi hidup. Itu memisahkan diri dari gulungan dan tiba-tiba menjadi gunung besar dengan ketinggian ribuan kaki. Berdengung, berdengung. Di pegunungan yang gelap, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak keluar, dengan kekosongan yang retak. Di celah-celah ruang yang padat, 49 orang, seperti luren, di antara pegunungan, tiba-tiba ditekan dengan kecepatan tinggi. Sebelum gunung dengan atribut kematian datang, luren merasakan kekuatan yang tak tertahankan dan segera berteriak, lari. Mendaki gunung. Tubuh gemuk luren tiba-tiba jatuh ke tanah dan meringkuk menjadi bola. Kekuatan spiritualnya yang melonjak mengembun menjadi gerigi tajam. Dengan debu yang menggelinding, dia menabrak dasar gunung dengan kecepatan air pasang. Bang-bang. Tubuhnya berguling-guling di gunung seperti roda gigi yang tak terkalahkan, yang dengan cepat menembus dasar gunung. Setelah dia muncul di ujung gunung yang berjarak ribuan kaki, dia menginjak tanah dan mempersembahkan perahu roh. Setelah dia menyapu perahu roh dengan wajah putus asa, teriakan datang dari belakang. Ah! Tidak! Kakak bela diri tetua lu, ingatlah untuk membalaskan dendam kita. Kakak bela diri yang lebih tua lu, lari. Satu jeritan demi satu tiba-tiba terputus. Luren di kapal roh tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang tak terlupakan dan menyedihkan seumur hidup. Tapi di pegunungan ribuan kaki jauhnya, tempat saya berhenti beberapa saat yang lalu ditempati oleh gunung kematian. Di sekitar gunung kematian, hanya enam murid yang lolos dari penindasan gunung yang dipenggal, terbaring tak bergerak di atas rumput. Hidung elang muda yang tampan dari sekte abadi-abadi, memegang pedang terbang berdarah, menunjuk ke Luren dan berkata dengan cerah, ini cepat, tetapi saya ingin melihat di mana Anda dapat melarikan diri. Pria ini, bernama Tuobajinge, adalah yang keenam di antara murid-murid sekte abadi-abadi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan sekte abadi-abadi, cicit dari leluhur tua. Leluhur tua sangat mencintai Tuobajinge. Meskipun dia tahu bahwa biarawan wilayah jiwa janin hanya bisa memainkan kekuatan 30% dari inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior. Dapat dikatakan bahwa Tuoba Jingye penuh dengan harta, yang tidak terlalu banyak. Saat ini, Tuoba Jingye memandang Lu Ren, yang sudah menangis, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dengan lambayan tangan kanannya, atribut gunung kematian ribuan kaki di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat menjadi gulungan yang tergantung di atas kepalanya. Dan di belakangnya, mayat 42 murid angin dan guntur telah diratakan. Tutut, babi gemuk yang mati. Lihatlah teman-teman muridmu. Betapa menyedihkannya mereka mati. Tuoba Jingye menggoda. Garpu konyol kait elang, jika kamu memberitahuku namamu, kakekmu, aku akan membunuhmu sendiri. Lu Ren meraung dengan mata merah. Meskipun dia terlihat cerewet dan lucu di hari kerja, dia memiliki hati yang baik. Dia sedih melihat rekan pintunya hancur sampai mati. Oh, aku takut mati. Tuoba Jingye menertawakanku. Tiba-tiba, dia menatapku dan berkata, hanya karena kamu tidak pantas mengetahui namaku. Kamu harus mati hari ini. Berdengung. Cincin langit dan bumi Tuoba Jingye menyala, dan perahu roh senjata Yazun yang lebih rendah keluar dari atas. Saat ini, Lu Ren terpesona di dalam hatinya, bergegas untuk mengendalikan perahu roh senjata harta karun terbaik dan berlari menuju jurang Tuhan yang terkubur jutaan mil jauhnya. Wah! Tuoba Jingye menjarah perahu roh dan mengejar Lu Ren. Karena hal terpenting yang dia butuhkan adalah senjata ajaib, dia membenci barang rampasan setelah kematian murid angin dan guntur. Ketika Tuoba Jingye mengemudikan perahu roh untuk membunuh Lu Ren, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar perahu roh Lu Ren. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, babi gemuk yang mati ini masih menggunakan perahu roh harta karun terbaik. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Seperti yang kita semua tahu, biarawan di alam jiwa janin hanya bisa mengerahkan 100% kekuatan harta terbaik. Meskipun perahu roh yang dikendarai oleh Tuoba Jingye adalah senjata yazun yang lebih rendah, setelah memulai dengan batu roh terbaik, kecepatan tercepat bisa mencapai 600 ribu mil sehari, yang berarti lebih dari 500 ribu mil sehari. Meskipun Tuoba Jingye dapat meningkatkan kecepatannya hingga 600 ribu mil sehari, dia tidak berani melakukannya. Karena dengan jiwa janinnya, dia tidak bisa mengendalikan kecepatan secepat itu. Begitu dia mencapai kecepatan ekstrim di pegunungan, dia akan mencapai puncak yang mengjulang tinggi. Di bawah dampak besar itu, Tuoba Jingye mati atau terluka. Oleh karena itu, Tuoba Jingye tidak bisa mengambil risiko kehilangan kendali dan memburu Luren. Dia hanya bisa menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengendalikan perahu roh dan mengejar Luren. Dua hari kemudian, Chen Xi terkubur di jurang dan selokan dewa, mata indah Suezian menunjukkan tiga poin niat membunuh dan tujuh poin kesedihan, Saudara Ipar, sudah sembilan hari, dan saya belum melihat siapapun. Aku benar-benar ingin pergi mencari sekte abadi-abadi dan murid istana jiwa abadi untuk membalas dendam lima jiwa dan satu muridku yang mati. Suezian tahu bahwa Tan Yun tidak peduli dengan hidup dan mati para murid dari lima jiwa dan satu nadi, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari lima jiwa dan satu nadi. Dia sangat sedih memikirkan rekan muridnya yang meninggal dengan mengenaskan. Ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba sangguan bimbing berkata, seseorang datang di langit kiri. Tan Yun dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat, tetapi mereka melihat dua titik cahaya sebelum dan sesudah melaju ke arah mereka sendiri di langit, yang tumbuh dengan cepat. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menemukan bahwa perahu roh di depannya penuh dengan lubang dan retakan besar yang telah diserang oleh suatu kekuatan. Saat ini, Lu Ren, yang berkeringat banyak di perahu roh yang sepertinya akan pecah kapan saja, dipenuhi dengan keputusasaan yang dalam di matanya. Karena dalam dua hari terakhir, saat mengendarai perahu roh untuk mengejar, Tua Bajinge mengumpulkan dan mengorbankan beberapa jenis senjata ajaib untuk membombardir perahu roh Lu Ren. Selama dua hari, perahu roh Lu Ren dibombardir tanpa bisa dikenali dan hampir hancur. Lu Ren telah menghabiskan dua hari terakhir dalam ketakutan. Cucu kura-kura hidung kait, jika kamu tidak mengandalkan banyak senjata ajaib, pisau sialanku akan memotongmu dan memasak seperti anjing. Lu Ren sangat marah. Cucu penyu hidung elang. Di perahu roh belakang, hidung Tua Bajinge bengkok. Aku akan menangkapmu dan merobek mulutmu dulu. Kalau begitu biarkan babi gemukmu hidup lebih buruk daripada mati. Tripot jiwa gulingin, berikan padaku. Tua Bajinge melambaikan tangan kanannya di depannya. Tiba-tiba, sebotol sinar warna-warni meledak dari mansetnya dan berubah menjadi botol tripot warna-warni ratusan kaki dari udara kosong. Dong, dong, dong. Ada suara merdu di tripot besar seperti langkah dewa raksasa kuno. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara seperti gelombang tak terlihat, menyebar dari kecepatan cahaya di tripot dan menyapu Lu Ren dalam sekejap. Boom. Tiba-tiba, Lu Ren sakit kepala dan hampir pecah. Pusingnya yang kuat seperti jurang maut, menelan kesadarannya dan menghilangkan jiwanya. Ah! Lucen menggigit ujung lidahnya, mendistorsi fitur wajahnya, dan untayan darah mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Sulit membayangkan siksaan apa yang dia derita. Dengan kesadaran yang lemah, dia mengendarai perahu roh ke pintu masuk jurang penguburan dewa. Karena hilangnya jiwanya, perahu roh yang dikendalikan oleh kesadaran spiritualnya berdengung dan bergetar di langit seperti tubuhnya yang gemetar. Babi gemuk yang mati, aku akan melihat kemana kamu pergi sekarang. Tuo bajingnya tersenyum muram dan mendorong tangan kanannya melintasi ruang. Segera, tripot jiwa Lingmin kuno di kehampaan berlari melalui kehampaan dan dengan keras menabrak perahu roh Lu Ren. Bang-bang! Perahu roh yang retak itu meledak dari langit dengan suara yang memekatkan telinga. Lu Ren, yang memiliki sakit kepala yang membelah, jatuh menuju pintu masuk jurang penguburan dewa. Tuo bajingnya melompat turun dari perahu roh, memegang pedang terbang Yazun yang lebih rendah dan memotong kaki Lu Ren dengan pedang. Berdengung! Pada saat kritis, Tan Yun, seperti hantu yang melayang keluar dari kabut hitam, bergegas ke langit, melingkarkan lengan kanannya di sekitar Lu Ren, dan tiba-tiba mendorong tangan kirinya ke langit. Pada waktu itu, di hadapan Tan Yun yang tiba-tiba menembak, Tuo bajingnya tidak siap, dan api es hongmeng menyelimutinya dalam sekejap. Tidak! Tuo bajingnya membuat teriakan mengerikan di dalam nyala es hongmeng. Terlihat jelas bahwa wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tertutup lapisan es biru muda dalam sekejap. Ketika dia melarikan diri dari api hongmeng dengan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, es dingin setengah inci di belakangnya, dengan kulit daging, retak dan jatuh. Saat ini, wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya tidak memiliki kulit, hanya daging berdarah. Kakak Jun, lalu Lu Ren. Tan Yun meninggalkan Lu Ren, yang hampir pingsan, dalam kehampaan dengan tangan kanannya. Tanpa menunggu dia mendarat, Jun Ping melompat dari kabut hitam dan menangkap Lu Ren. Hongmeng Sentong. Hongmeng SHENBU. Api Hongmeng. Dalam kehampaan, mata Tan Yun berbinar dengan tenda merah yang aneh, tubuhnya berbinar ke arah kehampaan, dan telapak tangan kanannya terdorong ke arah Tuo Bajinge. Dalam sekejap, api Hongmeng setinggi 12 kaki dan Tuo Bajinge yang berlumuran darah terbang menjauh. Tan Yun cukup mudah dikendalikan. Murid Surgawi Hongmeng dari biarawan ganda di alam pemurnian jiwa tidak terpengaruh sama sekali untuk Tuo Bajinge. Jelas, jiwanya tidak jauh lebih lemah dari Tan Yun. Armor kematian, Kai. Tan Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Ketika Tuo Bajinge meraung, tubuhnya yang berdarah tiba-tiba berubah menjadi satu set dark armor dengan kekuatan kematian, yang membungkusnya dengan erat. Armornya masih utuh bahkan jika api Hongmeng sudah cukup untuk membakar harta karun terbaik. Barang Yasun rendah. Tan Yun cukup terkejut. Sejak beberapa hari yang lalu, Tan Yun menemukan bahwa perahu roh yang dikendalikan oleh Tuo Bajinge keluar yang interior-inferior. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Aku akan membunuh si pembunuh Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Aku percaya Terima kasih, saudara Tan Setelah kata-kata Tuoba Luren menatap Tan Yun dengan enggan Bukankah kamu benar-benar membunuhnya? Bunuh? Tentu saja Tan Yun mengangkat bahu Aku baru tahu siapa nama gaosunya Di hadapan godaan Tuoba Jingye langsung jatuh dari surga ke neraka Tan Yun, kamu harus mati Saya tidak tahu apakah saya harus mati dengan baik Tetapi saya tahu bahwa Anda harus berakhir dengan buruk Tan Yun mencibir Tan Yun, aku Begitu Tuoba Jingye membuka mulutnya Luren berteriak Apa aku ini? Bang Luren menghancurkan mulut Tuoba Jingye dengan gagang pisau Segera, pisau dapur memotong leher Tuoba Jingye dengan percikan darah Dan memotong kepala Tuoba Jingye dengan pisau lain Ketika Tan Yun melambai Cincin langit dan bumi di tubuh tanpa kepala itu terbang menjauh dari jari-jarinya Dan membawanya ke tangan Tan Yun Tan Yun melihat cincin langit dan bumi dengan beberapa awan dan pengerjaan yang sangat indah Dan berkata dengan suara rendah Haha, bahkan cincin langit dan bumi juga merupakan sub-zone inferior-inferior-inferior Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin surga dan bumi Dan menemukan bahwa ada juga kelas bawah inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior-inferior Wow, saat Tan Yun melambai, tuwa bajingnya hanya memegang inferior. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, Tan Yun melepas cincin langit dan bumi dan mengenakan cincin langit dan bumi Tuo Bajinge. Sebelumnya, cincin surga dan bumi Tan Yun hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, dan ruang penyimpanannya hanya puluhan kaki, sedangkan cincin surga dan bumi Yazun tingkat rendah memiliki ruang penyimpanan ribuan kaki. Berbagai area penyimpanan internal, semuanya. Bagi Tan Yun, panen terbesar hari ini adalah cincin surga dan bumi senjata inferior-inferior-inferior ini. Adapun dua pedang terbang Yazun inferior dengan atribut kematian, karena itu adalah pedang terbang pria, mereka tidak cocok untuk Mu Mengcong. Apalagi, Mu Mengcong tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan aslinya. Oleh karena itu, Tan Yun menyimpan pedang terbang terlebih dahulu dan memberikannya nanti. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Segera, tubuh tanpa kepala dan kepala patah Tuo Bajinge meledak, tanpa meninggalkan tulang. Tan Yun menepuk pundak Lu Ren. Jangan sedih. Jika kamu ingin balas dendam, bergembiralah dan bunuh musuh bersamaku. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju jurang penguburan dewa. Tan Yun, suara Lu Ren datang dari belakang telinganya. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat Lu Ren berlutut ke arah dirinya sendiri. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Di masa depan, di mana aku bisa menggunakanku lagi, aku akan melewati api dan air. Suara mendesing. Tan Yun dengan cepat membantu Lu Ren, jangan sopan, tolong bangun. Tan Yun menyelamatkan orang karena dua alasan. Pertama, selama murid Huang Fu Sengzong yang tidak memiliki musuh dengan diri mereka sendiri, dia akan menyelamatkan mereka. Tan Yun tidak akan mengabaikan kehidupan berdasarkan kemampuan. Kedua, meskipun Tan Yun tidak ingin menyelamatkan orang sebagai balasannya, jika dia bisa menyelamatkan orang dan membeli hati orang, mengapa tidak? Tan Yun tahu bahwa waktu untuk mengolah kekuatannya belum matang. Namun, sebelum menjadi dewasa, membeli beberapa talenta dengan kualifikasi terbaik akan membantu mereka dalam perjalanan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, saya akan menghadapi banyak hal di masa depan. Saya tidak bisa menghabiskan waktu melakukannya sendiri. Ayo pergi. Kami akan terus menyergap. Selamat bergabung dengan kami. Tan Yun tersenyum tulus. Bagus. Lu Ren melambaikan pisau dapur dengan tangan kanannya, dan wajahnya melotot seperti tukang daging. Kemudian, mereka memasuki kabut gelap jurang penguburan dewa, diam-diam bersembunyi di selokan. Lu Ren tercengang saat melihat sangguan bingbing. Jelas, dia tidak berharap melihat Jun Ping dan sangguan bingbing di sini. Kemudian, Jun Ping memberitahu Lu Ren tentang penyelamatan Tan Yun atas dirinya, Bing Bing, Bai Li Long Tian dan Xiao Qing Suan, serta tiga prinsip tanpa penyelamatan Tan Yun. Singa naga emas masih seukuran kucing, bersembunyi di selokan di belakang Tan Yun, dengan sepasang kepala kecil, menghadap ke kedalaman kabut gelap yang diisi jurang. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang, Li Miao Xin memasuki gua dengan tatapan bermartabat. Melihat Ru Yan Chen dengan wajah tidak yakin, dia berkata, Tuan muda, baru saja, token identitas Tuoba Jingnya rusak. Suara mendesing. Ru Yan Chen tiba-tiba bangkit dan menunjukkan sentuhan keterkejutan di matanya, apa? Tuoba Jingnya memiliki seorang biarawan di alam jiwa janin dan menggunakan senjata ajaib teratas. Dia juga mati. Ya, Tuan muda, Li Miao Xin memikirkan kematian Tuoba Jingnya. Itu menyeramkan, seolah-olah sepasang mata mati sedang menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda Yan Chen mengerutkan kening dan penuh keraguan. Apakah itu dibunuh oleh murid-murid Huang Fu Seng Song? Tapi seharusnya tidak. Murid-murid Huang Fu Seng Song tidak khawatir kecuali Tan Yun. Tuan muda, sebenarnya, lebih baik jika Tuoba Jingnya mati. Tetapi saya mendengar bahwa gausunya masih ingin dia menyentuh kandidat patriarkal. Li Miao Xin berkata, Sehat, Ru Yan Chen mengangguk, Bukan itu yang aku khawatirkan. Aku hanya merasa ada yang aneh dengan kematian begitu banyak orang. Miao Xin, berapa banyak murid sekte kita yang masih hidup? Mendengar pidato itu, Li Miao Xin menghela nafas berat. Dari 2.000 orang yang berpartisipasi dalam persidangan, 634 orang telah meninggal, Yang merupakan jumlah kematian terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Yah, aku tahu. Ru Yan Chen mengangkat tangannya, Meremas alisnya dan bertanya, Apakah Namong Yu Qin sudah kembali? Aku baru saja pergi untuk bertanya, Tetapi dia belum kembali. Li Miao Xin berkata dengan jujur, Orang-orang di Istana Peri Jiwa Ilahi juga sangat khawatir. Ru Yan Chen dalam suasana hati yang buruk dan berkata, Jalang ini telah pergi selama 12 hari dan belum kembali. Ini benar-benar menjengkelkan. Matahari dan bulan bergantian. Tiga hari kemudian, matahari terbit di timur. Sebuah perahu roh terbang dan jatuh di lembah. Namong Yu Qin meraih perahu roh dan berjalan menuju gua. Selama ini, dia diam-diam tinggal di air terjun. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Saat ini, dia seperti angin musim semi, Penuh energi, dan wajahnya yang dingin, Yang ribuan mil jauhnya, Tidak terlalu melankolis dan lebih polos. Santo, kamu bisa kembali. Kami khawatir setengah mati. Zhao Siguang, Liu Danwen, Kaoh Xiong dan Jiang Rou, Menunggu di luar gua Yu Qin di Namong, Menyambut kami dengan lega. Namong Yu Qin tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku kembali dengan baik. Hari-hari ini, aku hanya keluar untuk mencari udara untuk melihat betapa takutnya kamu. Melihat Namong Yu Qin, keempatnya tercengang. Dalam ingatan mereka, ini adalah senyum pertama Namong Yu Qin setelah bertahun-tahun. Keempat orang itu memandang Namong Yu Qin, Yang dalam suasana hati yang baik, Dan segera menjadi enggan untuk berbicara. Mereka tidak ingin memberitahu situasi persidangan saat ini dari para murid istana periroh, Yang menarik minat Namong Yu Qin. Namong Yu Qin menatap wajah empat orang di matanya. Emei memilih, ada apa? Ada kata-kata. Beritahu orang suci itu, Ada kabar buruk. Jiang Rou berbisik. Apa beritanya? Namong Yu Qin berkata, Melangkah ke gua selangkah demi selangkah. Setelah keempatnya memasuki gua, Mata Jiang Rou Mei dipenuhi air mata dan tersedak, Laporkan kembali ke orang suci. Dalam waktu setengah bulan setelah Anda berhenti, Saya menemukan bahwa 890 token identitas murid di istana saya rusak. 890 rekan saya murid tidak terduga. Apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang telah meninggal. Senyum Namong Yu Qin menghilang, Dan niat membunuh yang tersembunyi muncul di matanya yang indah. Katakan, Apa yang terjadi? Jiang Rou berkata dengan jujur, Beritahu orang suci itu bahwa 423 orang, Seperti Yuan Silang dan Jia Kuang, Yang menyergap di pintu masuk jurang dewa yang terkubur 12 hari yang lalu, Dan lebih dari 400 orang yang menjaga ngarai dewa yang terkubur oleh keabadian abadi. Sekte, Hampir semua meninggal dalam waktu singkat. Penyebab kematian tidak diketahui. 12 hari yang lalu, Tuan Ruan datang kepadamu. Dia berkata dia akan membiarkanmu pergi kepadanya ketika kamu kembali. Mendengar pidato itu, Kemarahan Namong Yu Qin bisa dibayangkan. Dia tidak menyangka begitu banyak orang meninggal hanya 3 bulan setelah persidangan. Oke aku paham. Namong Yu Qin menarik nafas dalam-dalam, Memandang Kaoh Siung dan memerintahkan, Pergi dan beritahu Ru Yan Chen untuk menemuiku. Itu orang suci. Kaoh Siung membungku keluar dari gua, Dan segera kembali dengan Ru Yan Chen. Sein, Aku belum melihatmu selama setengah bulan. Aku sangat khawatir tentang keselamatanmu. Sekarang aku lega melihatmu kembali tanpa cedera. Ru Yan Chen selalu sopan di depan Namong Yu Qin. Terima kasih, Tuan Muda Ru Yan. Namong Yu Qin mengerutkan kening. Katakan saja, Ada begitu banyak orang yang mati. Apa yang Anda sarankan? Ru Yan Chen berkata dengan suara yang dalam, 12 hari yang lalu, Lebih dari 800 orang di kedua sisi Anda dan saya meninggal dalam satu hari. Menurut penilaian saya, Mereka seharusnya diserang oleh monster kuat dalam proses penyergapan murid Huang Fu Seng Song. Sejak saat itu, Kita dapat melihat bahwa ujian di jurang penguburan dewa ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Kemudian, Saya memerintahkan kipas cuy untuk membawa orang ke jurang penguburan dewa untuk mengetahui penyebab kematian lebih dari 800 orang. Menurut perhitungan waktu, Kipas cuy akan mencapai kuburan dewa jurang besok. Lebih baik kita menunggu dengan sabar selama beberapa hari untuk melihat petunjuk apa yang akan ditemukan oleh penggemar cuy. Saat itu, Kita akan memikirkan jangka panjangnya. Mendengar pidato itu, Namong Yu Qin mencibir, Lihat jauh. Tuan Mudaruyan, Tempat ini hanya 150 ribu mil jauhnya dari jurang penguburan Tuhan. Kurang dari satu hari perjalanan. Orang-orang kita sudah lama mati. Apakah Anda takut mati sejauh ini? Anda tidak mau. Pergi dan lihat sendiri. Kata-kata Namong Yu Qin penuh dengan penghinaan. Dia berbalik dan pergi ke luar gua. Santo, Kamu tidak bisa pergi. Jiang Rou buru-buru memblokir Namong Yu Qin. Minggir, Namong Yu Qin berkata tanpa ragu. Celepuk. Jiang Rou berlutut ketakutan. Santo, Pada malam persidangan, Kepala Istana menyuruhmu untuk tidak mengambil risiko. Minggir, Namong Yu Qin memikirkan teman sekelasnya yang sudah meninggal, Dan suaranya agak dingin. Plop, plop, plop. Zhao Xiguang, Liu Danwen dan Gao Xiong segera berlutut berdampingan dengan Jiang Rou. Santo, Kepala Istana berkata bahwa Anda akan menjadi penguasa istana di masa depan. Pemimpin istana memintamu untuk mengambil bagian dalam persidangan ini. Dia hanya memintamu untuk berurusan dengan murid-murid Huang Fu Seng Song. Dia tidak bermaksud membiarkanmu pergi ke jurang penguburan dewa untuk menjelajahi harta karun. Ya, Santo, Sekarang ada bahaya di jurang penguburan dewa. Kamu tidak bisa pergi. Sein, Kamu ingin pergi. Kecuali kamu membunuh kami terlebih dahulu, Kami tidak bisa membiarkan kamu mengambil risiko selama kita memiliki satu nafas. Sein, Dengarkan saja nasihat dari Tuan Mudaruyan. Kamu menunggu dengan sabar selama beberapa hari dan menunggu berita tentang Cui Daoyou, Sekte Abadi-Abadi. Mendengar pidato itu, Namong Yukin memejamkan mata dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Jiang Rou, Namong Yukin Ngui, sebagai orang suci, akan naik tahta pemimpin istana cepat atau lambat. Bahkan jika ada artefak di Shen Yuan, Suge Yu pasti tidak akan membiarkan Namong Yukin mengambil risiko, bukan? 10 ribu langkah mundur, Namong Yukin bukan hanya santo dari Istana Peri Jiwa, tetapi juga putri panjang dari dinasti Suci Namong. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan menggerakkan seluruh tubuhnya. Pada siang hari berikutnya, Huang Fu yang terluka mendengarkan angin, mengendarai perahu roh, membawa murid-murid dari jiwa suci dan jimat, dan turun dari langit biru ke jurang dewa yang terkubur. Di lautan awan 30 mil di belakangnya, kipas Cui, dengan senyum ganas, mengendarai perahu roh dan membawa lebih dari 400 murid sekte abadi-abadi. Murid-murid sekte abadi-abadi telah berteriak dan melecehkan satu demi satu. Kamu bajingan Huang Fu Seng Song, kamu tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke jurang penguburan Tuhan, kami akan mengejar sampai akhir. Pada saat itu, kamu akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur di jurang tanpa kami. Selama puluhan ribu tahun, tiga sekte kuno kami tidak pernah memiliki murid percobaan yang telah pergi jauh ke dalam jurang penguburan dewa. Hahaha, dengan kecepatan perahu rohmu, kamu bisa hidup hingga dua atau tiga, hari. Pegang tanganmu dan tangkap. Pada saat ini, Huang Fu menutup telinga terhadap angin dan berlari ke jurang penguburan dewa dengan tatapan penuh tekat. Ketika dia hendak mengendarai perahu roh ke pintu masuk jurang penguburan dewa, tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, Saudara Huang Fu, saya Tan Yun. Sekarang temukan cara untuk memimpin mereka menuruni perahu roh. Dan kemudian kita akan membunuh mereka semua bersama-sama. Berjalan di tepi hidup dan mati, Huang Fu mendengarkan angin dan mendengar pidatonya. Tiba-tiba, dia mengendarai perahu roh dan menggantung di atas pintu masuk jurang penguburan dewa. Kakak bela diri tetua Huang Fu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Mengapa kamu berhenti? Kakak bela diri yang lebih tua, Huang Fu, melarikan diri dengan perahu roh. Kita bisa hidup hari demi hari. Kakak bela diri yang lebih tua, Huang Fu. Kedelapan belas murid roh kudus yang terluka di perahu roh berteriak panik. Mendengar angin, Huang Fu tiba-tiba melihat ke belakang, menatap murid-murid jiwa suci di perahu roh, dan berkata dengan suara keras, memasuki jurang penguburan dewa adalah kematian, dan tidak masuk adalah kematian. Saya memutuskan untuk melawan balik. Membunuh satu musuh sudah cukup, dan membunuh dua akan menghasilkan uang. Segera, sepuluh murid Fumai berteriak dengan kematian di rumah. Kakak perang Huang Fu, kami mendengarkanmu. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada melarikan diri sepanjang waktu. Ya, bunuh mereka bajingan. Ini masalah besar. Aku akan menjadi pahlawan lagi delapan belas tahun kemudian. Perang. Suara murid Fumai melayang di sekitar telinganya. Segera, delapan belas murid dari nadi jiwa suci tidak tenang. Kakak bela diri tetua Huang Fu, apakah kamu gila? Musuh kuat dan aku lemah. Bagaimana kita bisa bertarung? Bagaimana kita bisa bertarung? Bisakah kita mati seperti ini? Ya, pegunungan hijau yang tersisa tidak takut tidak ada kayu bakar. Saudara-saudara, ikuti saya jika Anda bersedia melarikan diri ke dalam jurang penguburan Tuhan. Seperti yang dikatakan salah satu murid roh kudus, 17 murid roh kudus di perahu roh siap untuk bergerak dan ingin mengambil perahu roh itu dan lari menyelamatkan diri. Pada saat ini, mengandalkan kesinyi, yang sekarat di perahu roh, dia memandang orang-orang dengan jijik, saya memerintahkan Anda untuk bertarung berdampingan dengan para murid Fumai. Saya memerintahkan Anda untuk mendengarkan pengaturan kakak bela diri Huangfu. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah, bagaimana Anda bisa menjadi seperti pengecut. Pengecut. Di hadapan teguran kesinyi, salah satu murid dari jiwa suci berkata dengan benar, kakak bela diri yang lebih tua ke, kepala meminta kami untuk mematuhi perintah Anda, sehingga Anda dapat membawa kami hidup-hidup. Jangan biarkan kami mati. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Ada seratus sepuluh orang di pintu yang sama yang telah memasuki persidangan. Sekarang, di bawah kepemimpinanmu yang tidak bertanggung jawab, hanya ada orang-orang ini yang telah meninggal. Ini semua salahmu. Yah, kamu sedang sekarat sekarang, tetapi kamu ingin kami dikuburkan bersamamu. Kamu tidak punya pintu. Saudaraku, ikut aku. Pria itu memimpin dalam menjara perahu roh, menginjak pedang terbang dan terbang ke kabut gelap yang dipenuhi jurang penguburan dewa. Pergi. Tujuh belas orang yang tersisa mengikuti dengan pedang terbang mereka. Menghadapi kematian, di hati delapan belas orang, tulang punggung dan kepercayaan apa yang tidak berharga. Dalam sekejap mata, delapan belas orang melarikan diri untuk hidup mereka dan berlari kencang di atas kepala Tan Yun. Kaka ipar, membunuh atau tidak? Di selokan, mata indah Suezian memancarkan sentuhan kebencian. Hal yang sama berlaku untuk Mu Meng Yun. Ketika kedua wanita itu meninggal, mereka tidak bisa melupakan bahwa ketika sembilan pembuluh darah dibandingkan, para murid dari satu nadi jiwa suci tidak hanya ingin membunuh Tan Yun, tetapi juga ingin bunuh diri. Tentu saja aku akan membunuh mereka. Tan Yun mencibir. Melihat ke belakang, dia melihat singa naga emas yang tergeletak di tepi selokan. Dia berkata seperti nyamuk dan terbang, orang besar, bunuh mereka. Ingatlah untuk menjauh dan bunuh mereka lagi. Jangan biarkan mereka membuat suara. Singa naga emas, yang tertawa seperti anak kucing, menganggukkan kepala kecilnya dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dia bola balik melalui kabut hitam yang bergulir dan mengikuti delapan belas murid jiwa suci yang berlari untuk hidup mereka. Dikuburkan di luar jurang Tuhan. Ikuti aku ke bawah perahu roh. Huang Fu mendengarkan angin, meraih perahu roh dengan pedang terbang, menatap perahu roh yang tergantung di langit, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Wash! Wash! Sepuluh murid Fumai, masing-masing memegang jimat serangan di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, juga meraih perahu roh dan berbaris berdampingan dengan Huang Fu mendengarkan angin. Tubuh mereka bergetar hebat karena mereka takut mati. Siapa yang rela mati jika dia bisa hidup? Bukan. Meskipun mereka takut mati, mata mereka tetap teguh. Tidak ada yang lari seperti murid dari jiwa suci. Di langit, Cui Fanzu menginjak tepi perahu roh, menatap Huang Fu dan mendengarkan angin. Sebelas orang tertawa dan berkata, lari. Kenapa tidak lari? Selama kamu berlutut, aku berjanji untuk memberimu waktu yang baik. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, di perahu roh, lebih dari 400 murid abadi-abadi berbicara dengan satu suara dan membuat suara keras, berlutut dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Huang Fu mendengarkan angin dan tampak seperti kematian di rumah. Di wajahnya yang tampan, ada seringai, tinta. Jangan salahkan aku karena kejam karena aku tidak ingin tidak tahu malu. Tiba-tiba, kipas Cui berwarna putih susu. Kekuatan kuno berputar di sekelilingnya, memutar tangan kanannya, memegang pedang terbang harta karun terbaik dari atribut kuno, berubah menjadi bayangan putih, memimpin dalam melompat turun dari perahu roh dan berteriak, bunuh mereka bersamaku. Hancurkan mereka menjadi bagian-bagian. Membunuh Membunuh Petik 2 Petik 2 Lebih dari 400 murid, beberapa memegang pedang panjang dan pisau, dan menawarkan tripod terbang, senjata ganda, dan harta dan senjata sihir lainnya, melompat dari perahu roh bersama-sama, menyelam ke bawah, dan membunuh sebelas orang dalam angin di Huang Fu. Saudaraku, Bunuh Huang Fu mendengarkan seorang murid Fumai di samping Feng. Sebelum suaranya jatuh, tiba-tiba, teriakan nyaring keluar dari kabut hitam, teman-teman Fumai, kamu terluka. Jangan menyerang, bantu kami membunuh musuh. Zian, Somnilokui, Junping, ikut aku. Pada saat berikutnya, Tan Yun memimpin dalam berkedip ke atas menuju kehampaan dengan langkah surgawi Hongmeng. Dia menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan menyapunya. Tiba-tiba, puluhan murid abadi-abadi tampak kusam dan jatuh. Bang-bang. Tan Yun, yang menunjukkan murid surgawi Hongmeng dan langkah surgawi Hongmeng pada saat yang sama, seperti hantu, berkeliaran di kehampaan dan dengan keras melambaikan puluhan tinju satu demi satu. Tidak. Ah. Klik. Klik. Dengan setiap pukulan, Tan Yun meledakan seorang murid. Beberapa kepalanya retak seperti semangka, beberapa dadanya retak lurus, dan puluhan tubuh jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, lusinan murid yang memandang Tan Yun tertegun dan tidak sadarkan diri, jatuh. Plop. Plop. Hampir seratus murid baru saja mendarat. Huangfu mendengar sepuluh murid Fumai di Feng Chow yang tidak tahu mengapa dan berteriak, tunggu apa lagi? Bunuh denganku. Sepuluh orang bereaksi. Pasti kakak senior Huangfu yang baru saja berdiskusi dengan Tan Yun dan memimpin musuh keperahuroh. Membunuh. Puff. Puff. Murid-murid Fumai yang terluka, berkedip di tanah, melancarkan pembunuhan kejam terhadap murid-murid sekte abadi-abadi yang tidak sadar. Dengan setiap pedang, seorang murid dari sekte abadi-abadi dipenggal dan tubuhnya dipotong. Wash. Wash. Pada saat ini, Mu mengbaloni, Sangguan Bingbing, Suezian dan Junping, kekuatan semua atribut, terjalin dengan kekuatan spiritual, melonjak keluar, berubah menjadi empat bayangan sisa, menginjak pedang terbang dan naik ke udara. Di antara kilat dan batu api, mereka telah membunuh lebih dari 200 murid abadi-abadi yang tidak bisa menggosok tangan mereka di udara kosong. Empat orang kuat huang Fusengzong yang hebat seperti serigala memasuki domba, yang membuat kekosongan muncul. Pedang besar dengan celah ruang tipis tanpa ampun melahap murid dari sekte abadi-abadi. Membunuh. Lu Ren, dengan perut besar dan pisau dapur dengan atribut Lei, mengikuti. Ketika dia menginjak pedang terbang, setiap kali dia mengayunkan pisau, ada kekuatan guntur yang sangat besar, yang mekar dari kehampaan dan membunuh beberapa murid abadi yang abadi. Untuk sementara waktu, darah dalam kehampaan itu seperti hujan, dan mayat-mayat yang hancur berjatuhan seperti batu. Kabut darah di udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, seolah-olah kekosongan telah dicuci oleh darah. Suara mendesing. Penggemar Cui tercengang. Dia tidak perlu tahu bahwa dia disergap, dan dia melihat bahwa beberapa orang di Huangfu Sengzong sama sekali bukan orang biasa. Melarikan diri. Melihat situasinya buruk, penggemar Cui tampak ketakutan dan menginjak pedang terbang dan melarikan diri ke perahu roh kosong. Tinggalkan hidupmu untukku. Dalam kehampaan, mata Tan Yun merah. Dia sudah membunuh mata merahnya. Setelah mencubit dan meledakan leher seorang murid dengan satu tangan, dia menunjukkan langkah surgawi Hong Meng dan berkedip. Tapi masih terlambat untuk mengejar ketinggalan dengan penggemar Cui. Saudara-saudari junior, lari. Fan Cui berteriak dengan ketakutan yang tersisa saat dia mengendarai perahu roh dan melarikan diri ke langit. Lari. Hanya dalam tiga menit, hanya 88 dari lebih dari 400 orang dari sekte abadi-abadi yang selamat saat ini. 88 orang berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan kekuatan spiritual mereka menyembur keluar, menembak ke segala arah, seperti teratai besar yang mekar di udara. Mengaum. Raungan singa tiba-tiba meledak. Segera, sekelompok pria emas dengan lengan tebal dan tipis meledak keluar dari jurang dewa yang terkubur dan bergegas ke murid abadi yang buron di langit. Tidak. Klik. Ceritan itu berhenti tiba-tiba, tetapi singa dewa naga emas menusuk dada pria itu dan menghancurkan hatinya, mengalir keluar dari punggungnya dengan aliran darah. Mengaum. Raungan singa menggetarkan bumi dan mencerahkan. Di mata Huang Fu, Sangguan Bingbing, Junping dan Lu Ren yang ketakutan dan terkejut, ukuran tubuh singa dewa naga emas tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tatapan sengit ratusan kaki di langit. Bas. Singa dewa naga emas melepaskan tekanan nafas yang sebanding dengan periode perampokan tingkat ketiga. Napas gelombang tak terlihat menyebar di sekitar berkas cahaya, dan retakan ruang yang mengejutkan menyebar dengan cepat ke segala arah dengan tekanan nafas, menelan 87 murid abadi-abadi yang melarikan diri. Bang-bang. Hampir pada saat yang sama, 80 dari mereka tidak tahan dengan tekanan nafas, dan tubuh mereka seperti bunga kematian yang mekar di kehampaan. Tujuh murid abadi-abadi yang tersisa, dengan kulit pecah-pecah, menjerit dan jatuh ke pegunungan di bawah. Wosh. Tujuh murid fumai, memegang pedang panjang, berkedip ke arah tujuh orang yang jatuh. Jelas untuk membunuh tujuh kepribadian. Mengaum. Tiba-tiba, di tubuh besar singa dewa naga emas, kekuatan iblis emas yang kuat mengalir keluar. Itu berubah menjadi kilat emas besar dan mengejar penggemar cuy yang telah melarikan diri 500 mil jauhnya. Kipas cuy mendorong harta karun terbaik. Dia bisa melakukan perjalanan 500 ribu mil sehari. Naga emas dan singa melakukan yang terbaik untuk melakukan perjalanan 550 ribu mil sehari. 500 mil jauhnya, beberapa saat kemudian, singa dewa naga emas muncul di belakang perahu roh yang dikendarai oleh kipas cuy. Setelah secangkir teh, singa dewa naga emas menggigit perahu roh dengan harta terbaik di mulutnya, jatuh dari langit dan terbang di samping Tan Yun dan yang lainnya. Setelah menjatuhkan perahu roh, ia mengangkat kaki depannya dan menulis kata, manusia telah terbunuh, di kuku kakinya yang seperti sabit. Kemudian, singa naga emas tiba-tiba menyusut menjadi seukuran anak kucing dan mengebor ke lengan Tan Yun. Kerja yang baik, Tan Yun mengelus kepala kecil singa naga emas dan memujinya tanpa pelit. Selain Mumengbaloni dan Suezian, Lu Ren, Huangfu dan murid Fumai lainnya memandang singa dewa naga emas dengan kepanikan tak terkendali di mata mereka. Tanpa diduga, Tan Yun memiliki makhluk roh yang begitu kuat. Huangfu, yang memimpin dalam memperlambat, mendengarkan angin. Ketika dia ingin berlutut ke Tan Yun, dia dibantu oleh Tan Yun untuk menghentikannya. Kakak Huangfu, jangan sopan. Tan Xiandi, jangan berterima kasih atas kebaikanmu. Huangfu membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun saat mendengarkan angin. Ingat kebaikan menyelamatkan nyawa. Tan Yun tersenyum, sama-sama. Kemudian, Tan Yun menghentikan 10 murid Fumai lainnya dari berlutut dan hendak memerintahkan mereka untuk mengumpulkan barang rampasan. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari mata bintang itu. Karena kamu di sini, kamu akan mati untukku. Dalam kebingungan kerumunan, Tan Yun tersenyum muram, berubah menjadi bayangan sisa, dan bersinar di gunung hijau di sebelah kiri. Suara mendesing. Setengah jalan ke atas gunung, vegetasi bertiup. Seorang murid laki-laki dengan nada jiwa binatang segera menawarkan harta karun kelas atas, perahu roh, dan hendak melarikan diri. Mengaum. Singa naga emas melesat keluar dari Tan Yun huai dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah langsung menembus perahu roh, itu meledakkan kaki para murid di perahu roh dengan suara retak tulang yang menakutkan. Ah, Tan Yun, selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Sang murid menangis dengan getir setelah jatuh dari perahu roh di gunung. Orang ini bukan orang lain, tetapi cucu dari Murong Hong, yang diturunkan pangkatnya sebagai diaken, Chen Song. Mu mengbaloni di bawah, tubuhnya yang halus bergetar karena marah ketika dia melihat Chen Song. Pada awalnya, Tan Yun membunuh Murong Kun di Meteor God Canyon di luar gerbang. Belakangan, Chen Song mengetahui bahwa Mu mengbalu memuja jiwa binatang dan bahwa Mu mengbalu adalah wanita kesayangan Tan Yun. Dia mempermalukannya ketika dia melihat Mu mengbalu lagi. Terlebih lagi, Chen Song dan Xiao Jingkong, yang terbunuh oleh Mu mengbalu pada perbandingan sembilan denyut sebelumnya, pernah ingin membawamu mengbalu pergi dan mencemarkannya, dan Mu mengbalu melarikan diri. Mu mengbalderdas memiliki kekuatan yang rendah dan hanya bisa menelannya. Mu mengbaloni bertujuan pada murid-murid jiwa binatang. Selain Xiao Jingkong, yang telah terbunuh, orang yang paling ingin membunuh adalah Chen Song. Saat ini, Mu mengbalderdas membenci tulang dan berkata, Tan Yun, berikan dia padaku. Bagus, Tan Yun membungkuk dan mencubit leher Chen Song, menyapu setengah lereng bukit, mengangkat tangan kanannya, dan melemparkannya ke tanah. Klik, bumi retak, lengan kiri Chen Song patah, mulutnya berlumuran darah, dan dia menggeliat di depan Mu mengbaloni, kakak Mu, jangan bunuh aku. Jangan panggil aku adik bela diri, kau binatang menjijikkan. Mu mengbaloni, dengan pedang dan aliran darah, menusuk leher Chen Song. Chen Song menyemburkan darah dari mulutnya. Setelah kejang-kejang yang lama, dia meninggal. Setelah membunuh Chen Song, Mu mengyunyu meraih perahu roh tidak jauh dengan pedang. Ujung pedang membentur perahu roh. Kesinyi, yang sedang sekarat, berkata dengan dingin, kenapa kamu punya hari ini? Tidak buruk untuk mengatakan bahwa wanita paling banyak menyimpan dendam. Mu mengbaloni dengan jelas mengingat bahwa Kesinyi ingin bunuh diri. Pada saat ini, Tan Yun memandang Mu menghu, melihat kembali ke Sue Zian dan berkata, Zian, pergi dan kemasi barang rampasan. Oh, kakak ipar yang baik. Sue Zian menjawab dan mulai mengumpulkan barang rampasan. Dia menyingkirkan semua cincin langit dan bumi di semua tubuh, serta semua jenis senjata dan senjata ajaib yang jatuh ke tanah. Tan Yun memandang Huang Fu lagi, mendengarkan angin, Jun Ping dan yang lainnya, dan berkata, tolong tangan itu, tubuh. Oke, Jun Ping, Sangguan Bingbing dan Lu Ren menanggapi dan mulai menangani mayat itu. Huang Fu mengerutkan kening ketika dia mendengar angin dan berkata, Tan Xiandi, aku tahu kamu berselisih dengan Kesinyi. Bagaimanapun, dia sekarat, saya harap Anda bisa memberinya waktu yang baik dan tidak menyiksanya. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu naik ke perahu roh dan mengabaikan Kesinyi. Segera, dia menatap Mumeng Yun dan berkata dengan lembut, biarkan dia bunuh diri. Ya, katamu Mengbalderdas, melemparkan pedang panjang di depan Kesinyi di tangan kanannya, dan berkata dengan dingin, tentu saja, jika kamu tidak ingin bunuh diri, aku tidak keberatan membantumu. Mendengar pidato itu, Kesinyi yang terluka parah dan dalam bahaya, berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Kalimat berikutnya langsung membuat Tan Yun tercengang, Tan Utusan. Apakah kamu yakin ingin membunuhku? Utusan Tan. Mumeng bergumam dan eh mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa yang Kesinyi bicarakan omong kosong. Sebaliknya, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Ruang itu seperti riak air, dan penghalang isolasi suara diatur. Tan Yun merasakan sesuatu yang aneh. Dia diangkat sebagai utusan oleh Patriark. Dia merundingkan kerjasama Win-Win dengan ribuan Patriark di area tengah Gunung Tianjing. Bukankah hanya Patriark yang tahu? Kesinyi, bagaimana dia tahu? Siapa kamu? Tan Yun menatap Kesinyi. Lihat saja ini. Ketika Kesinyi berbicara, cincin langit dan bumi di jari kian-kian jadi melintas, dan batu yang mengingat jiwa keluar dari udara tipis. Tan Yun mengerutkan kening dan menjentikkan jarinya. Gumpalan kekuatan spiritual melesat ke batu jiwa. Segera, batu jiwa merilis gambar. Tempat gambar persis di mana Huangfu Sengzong 90 sadabi, Pan Long Jufeng. Dalam gambar, Kesinyi dengan terampil berhenti di belakang Dantai Suanzong. Dantai Suanzong melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, aku tahu bahwa kamu dan Sinyi berselisih karena jiwa utama. Tapi kamu harus ingat bahwa jika kamu bertemu Sinyi di persidangan di Tanah Abadi, jangan bantu dia karena dia adalah keponakan dari Tuhan kita. Tentu saja, dengan kecerdasanmu, kamu dapat menebak bahwa tujuan Tuhanku untuk merahasiakannya di Nadi Jiwa Suci adalah untuk membuka jalan bagi Tuhanku untuk memerintah Nadi Jiwa Suci dalam beberapa tahun. Tahu saja tentang itu. Jangan biarkan siapapun tahu. Juga, dalam pengadilan Tanah Abadi, Tuhanku sangat yakin padamu. Dengan kekuatan dan kecerdasanmu, Tuhanku percaya bahwa kamu dapat menyelamatkan bahaya dan kembali hidup-hidup. Adapun Sinyi, kamu harus lebih berhati-hati. Kemudian, Tantai Suanzong berkata sambil tersenyum, Nak, kamu harus mengingatnya untukku. Ketika kamu melihat gambar yang direkam sekarang, itu berarti kamu dan Sinyi telah bertemu. Aku akan memberikannya padamu. Ingatlah untuk melindunginya. Segera, gambar itu runtuh ke udara. Adegan ini mengagetkanmu mengbalderdas. Tanpa diduga, Sinyi adalah keponakan Tuhan. Jelas, nama belakangnya adalah Dantai, bukan Ke. Kakak Beladiri yang lebih tua Dantai. Oh, tidak, kakak perempuan Beladiri Ke, maafkan saya karena telah menyinggung saya sebelumnya. Tan Yun memeluk tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Aku pernah melihat kakak perempuan Beladiri Ke, Mu Menghu, yang merasa lega, memeluk tinjunya dan membungkuk. Kesinyi menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan lemah, jangan sopan. Saya pikir Anda harus mengerti sekarang bahwa saya ingin membunuh Anda ketika rasio 90 diadakan. Saya baru saja menunjukkannya kepada yang disebut Tuhan saya. Juga, saya tidak bisa. Tan, Tan Yun, setelah persidangan, beritahu paman saya bahwa saya mengecewakannya. Setelah pidato, Kesinyi berkata dengan senyum tragis, surga tidak memberkati saya. Segera setelah saya memasuki tanah abadi, saya bertemu monster baru lahir tingkat ketiga. Akhirnya, saya membunuh monster itu, tetapi saya terluka parah. Saya dikelilingi dan dibunuh oleh para murid dari sekte abadi-abadi. Akhirnya, saya kehilangan musuh dan melarikan diri di rawa-rawa. Kalau tidak, Kesinyi memuntahkan seteguk darah dan gemetar, jika tidak, aku tidak akan menjadi lawan dari murid sekte abadi-abadi. Kakak bela diri tetua ke, jangan khawatir. Biarkan aku melihat lukamu dulu. Tan Yun berjongkok di depan Kesinyi dan berbisik, Tuhan memberikan mu kepadaku. Jika kamu masih memiliki satu nafas, aku tidak akan pernah membiarkan kamu mengalami kecelakaan. Tan Yun tidak berguna. Mata indah Kesinyi menunjukkan sentuhan keputus asaan. Aku tahu lukaku. Denyut jantungku hampir putus. Percayalah, jangan bicara. Murid Tan Yun berkontraksi saat dia berbicara. Ketika dia melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa wajah Kesinyi sedikit berbeda dari warna kulit lehernya. Tan Yun menatap pipi Kesinyi berulang kali. Dia sangat yakin bahwa Kesinyi menggunakan teknik mengubah wajah yang sangat hebat. Dengan kata lain, nama belakang Kesinyi tidak hanya salah, tetapi juga wajahnya saat ini. Tan Yun tidak mengatakannya secara belak-belakan, tetapi mendorong perahu roh ke dalam kabut gelap dari jurang yang terkubur, siap untuk menyelamatkannya. Belum lagi saat waktu kematian setelah detak jantung rusak tidak lebih dari satu hari, Tan Yun dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, Huangfu mendengarkan Feng dan yang lainnya dan tampak bingung setelah Lingzhu terbang ke jurang pemakaman dewa. Bunuh seorang pria dan masuk ke dalam. Pada saat yang sama, raungan Ruyancen terdengar di lembah yang tenang 150.000 mil jauhnya dari barat. Miaosin, apa yang kamu bicarakan? Penggemar Cui membunuh mereka semua hanya dalam sekejap. Kamera memperbesar. Di lembah, Li Miaosin tampak sedih dan berhenti di depan Ruyancen. Tuan muda, menurut perhitungan waktu, kipas Cui akan mencapai jurang pemakaman dewa hari ini. Sekarang mereka semua mati, mereka harus mati di jurang pemakaman dewa. Pan Han Xing dan Tuan kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Namong Yukin datang dan berkata dengan cemberut, Tuan muda Ruyan, saya baru saja mendengar bahwa Cui Daoyou terbunuh. Wajah Ruyancen membiru dan berkata, Yah, beberapa saat yang lalu, mereka semua mati. Aku sangat marah. Aku ingin melihat pintu masuk ke jurang penguburan dewa. Bahaya apa yang menyebabkan kematian mereka? Li Miao Sin tampak ketakutan dan berkata, Ya, Tuan kecil, Pan Han Xing dan Guo Byun buru-buru berhenti. Ketiga wanita itu dengan jelas mengingat bahwa pada awalnya, Ruyancen mengatakan bahwa dia tidak mencoba peruntungannya, tetapi sekarang, Ruyancen jelas sangat marah. Sebaliknya, Namong Yukin menjadi tenang dan Emei semakin mengernyit. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Menghadapi halangan ketiga wanita itu, ketika Ruyancen menarik napas dalam-dalam, mata indah Namong Yukin melintasi tenda yang bagus, dan bibirnya terbuka dengan lembut, Yu Yan, Tuan kecil, orang suci ini memiliki rencana untuk mengurangi risiko. Tolong katakan, fitur wajah Ruyancen terdistorsi. Kenapa tidak? Pada saat itu, kami berdua akan mengirim beberapa murid untuk mengubur Tuhan di jurang yang dalam untuk diuji. Kami secara pribadi akan membawa orang untuk mengikuti dan melihat perubahannya. Yu Yan Chen menghela nafas, ya, itu satu-satunya cara untuk hari ini. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang kita mati seperti ini. Kemudian Namong Yukin dan Ruyancen memerintahkan 50 murid Yigong dan Yizong di lembah untuk menemukan murid percobaan yang tersebar dalam jarak 10 juta mil dengan catatan Bai Wanli. Tahun dan bulan terus mengalir. Dalam sekejap mata, Januari telah berlalu. Selama periode ini, para murid Senhun Siamong bergegas ke lembah setelah mendapatkan perintah dari Namong Yukin. Begitu juga murid sekte abadi-abadi. Saat ini, di lembah yang dalam dan di rerumputan yang rimbun, ada 1970 murid laki-laki dan perempuan dari Istana Peri Jiwa Dewa. Ada 913 murid laki-laki dan perempuan dari sekte abadi-abadi. Suasana menyedihkan di lembah itu mengerikan. Murid-murid Istana Jiwa Abadi dan sekte abadi-abadi semuanya memiliki air mata di mata mereka. Ketika Istana Peri Roh Kudus memasuki tanah abadi untuk percobaan, ada 3.000 orang, tetapi itu hanya 4 bulan setelah persidangan. Sekarang jumlah korban tewas telah mencapai 1030. dari 2.000 orang yang memasuki persidangan sekte abadi-abadi, 1087 telah meninggal. Karena para murid dari 3 sekte kuno memasuki tanah abadi selama puluhan ribu tahun, percobaan ini adalah yang dengan jumlah kematian terbesar. 6 jam kemudian, saat senja, malam tiba. Terkubur dalam jurang Tuhan. Di selokan yang dipenuhi kabut gelap, singa dewa naga emas masih menatap jurang di belakang. Di selokan, ada 34 orang lagi selain Tan Yun, Mumeng Baloni, Suezian, Huangfu Tingfeng, Lu Ren, Sangguan Bingbing dan Junping, orang-orang kuat Huangfu Sengzong dan 10 murid Fumai. Di antara mereka, ada 19 murid bejana Ki dan 15 murid bejana susunan. Setengah bulan yang lalu, 19 orang dari Kimai datang ke pemakaman Tuhan di bawah kepemimpinan Cao Bin. Petir Tan Yun menembak dan membunuh Cao Bin di tempat menakutkan 19 murid Kimai lainnya sampai mati. Ketika 19 orang berpikir Tan Yun akan bunuh diri, demi Zhong Wu Xiao, Tan Yun tidak hanya tidak membunuh mereka, tetapi juga meminta mereka untuk tinggal jika mereka bersedia membunuh musuh bersama. Jika tidak, biarkan mereka pergi sendiri. 19 orang mengira adik bela diri Zhong Wu adalah wanita Tan Yun dan akhirnya memilih untuk tetap bersama Tan Yun agar tetap hangat. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Cao Bin sangat sederhana. Pada awalnya, ketika Zhong Wu Xiao, ditemani oleh Gongsun Ruoxi, pergi ke Gunung Changlingsian dan Mai untuk menemukan Tan Yun, Cao Bin tampak seperti lalat yang tidak bisa diusir. Pada saat itu, Cao Bin mengancam Tan Yun dan tidak akan membiarkan Tan Yun menahan Zhong Wu Xiao. Jika tidak, dia memotong tangan Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun, pada gilirannya, meninggalkan tangan Cao Bin dan membiarkannya meringkuk dan berguling menuruni Gunung Changlingsian. Jika tidak ada aturan agama, bagaimana bisa Tan Yun membiarkannya hidup sampai sekarang? Adapun, Tan Yun setuju untuk membiarkan 15 murid Arai tinggal karena tidak ada kebencian antara dirinya dan murid Arai. 15 orang secara alami berterima kasih kepada Tan Yun. Dan semua orang menganggap Tan Yun sebagai pemimpin selama persidangan di tempat abadi. Mereka tahu betul bahwa tanpa Tan Yun, sulit bagi mereka untuk hidup sampai akhir persidangan. Selain itu, ada hal lain yang membuat Huang Fu mendengarkan angin, sangguan Bingbing, Junping, Lu Ren dan lainnya sangat bingung. Itu sebulan yang lalu, mereka mengira Tan Yun sedang mengendarai perahu roh yang membawa kesinyi, yang sedang sekarat, ke dalam jurang untuk mengeksekusi kesinyi. Namun, yang mengejutkan semua orang, beberapa jam kemudian, Tan Yun kembali dengan perahu roh. Dia tidak hanya tidak membunuh kesinyi, tetapi juga tidak tahu apa artinya membuat kesinyi merasa seperti pegas rambut dan napasnya berangsur-angsur menjadi stabil. Tan Yun dan Mu Meng Yun jelas ingin membunuh kesinyi. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak membunuh kesinyi, tetapi juga saling membantu. Mereka tidak bisa memahaminya. Saat ini, Tan Yun dan yang lainnya berada di gua di bagian kiri belakang selokan. Xiao King Xuan merawat Bai Li Long Tian dan kesinyi. Setelah hampir dua bulan pemulihan, tulang lengan Bai Li Long Tian yang patah yang dihubungkan oleh Tan Yun telah sepenuhnya menyatu, tetapi masih tidak dapat mengerahkan kekuatan. Butuh satu bulan lagi untuk pulih sepenuhnya. Kesinyi terlihat baik sekarang. Luka pedang di dadanya telah sembuh. Tampaknya dia dapat pulih ke puncaknya dalam beberapa hari. Sebulan setelah kesinyi pulih dari cederanya, Huang Fu sering pergi ke gua untuk berbicara dengannya. Terkadang mereka merasa seperti sepasang kekasih, padahal mereka bukan kekasih. Jelas, Huang Fu dan kesinyi dipenuhi dengan kasih sayang. Selama periode ini, orang bertanya-tanya mengapa Tan Yun tidak membunuh kesinyi, tetapi tidak ada yang bertanya. bagaimanapun, ini antara Tan Yun dan kesinyi. Di jurang pemakaman Tuhan, kabut hitam masih menyelimuti. Kakak Ipar, kapan kita akan memasuki jurang maut untuk menjelajahi harta karun? Di selokan, Suezian menatap Tan Yun dan bergumam, persidangan akan selesai dalam delapan bulan. Kata-kata Suezian mewakili suara kebanyakan orang. Huang Fu mendengarkan Feng dan yang lainnya, dan menatap Tan Yun menunggunya untuk menjawab. Tan Yun mengerutkan kening, melirik kerumunan dan berkata sambil berpikir, tunggu. Kami membunuh lebih dari seribu tiga ratus musuh dalam dua skala besar di sini sebelumnya, yang pasti telah memperingatkan Nangong Yukin dan Ruyang Chen. Tapi apakah kamu sudah tahu? Sudah sebulan penuh, tetapi tidak ada murid dari sekte abadi-abadi dan istana peri jiwa ilahi yang datang. Jika ada yang tidak beres, akan ada setan. Saya tidak percaya bahwa Nangong Yukin dan Ruyang Chen akan acuh-ta'acuh ketika begitu banyak orang mati. Mendengar pidato itu, semua orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan berkata, Tan Xiandi, jika Nangong Yukin dan Ruyang Chen benar-benar datang, apakah kita akan membunuh mereka atau tidak? Mereka memiliki identitas khusus. Jika mereka terbunuh, saya khawatir sekte Yong Xi'an dan istana Shen Hun Xi'an akan bergandengan tangan untuk menyerang Huang Fu Seng Song. Setelah mendengarkan ini, Tan Yun berpikir bahwa Huang Fu Seng Song sudah membangun kota alun-alun hukuman surgawi, dan Huang Fu Seng Song sedang dalam tahap pengembangan. Dia tidak tahan dengan pasukan dari dua sekte kuno, Namong Seng Chau dan tiga kekuatan, jadi dia berkata, Saudara Huang Fu benar. Ingat, jika Anda Yang Chen dan Namong Yukin membawa orang ke sini, kita bisa memukul mereka dengan keras, tetapi kita tidak boleh membunuh mereka. Kerumunan mengangguk untuk mengerti. Tan Yun mengangguk puas dan berkata, tunggu dua bulan lagi. Jika tidak ada yang datang, kita akan pergi ke jurang yang dalam untuk menjelajahi harta karun itu. Sebelum suara Tan Yun jatuh, mau mengbalderi berbisik, seseorang akan datang. Untuk sesaat, orang-orang menjadi waspada. Melihat melalui kabut hitam yang menyebar, mereka menemukan lusinan murid istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi yang datang dari langit dengan kaki mereka di atas pedang terbang. Neneknya, akhirnya, Luren memegang pisau dapur dan matanya dingin. Tan Yun berbisik, Luren, dan kamu, aku curiga ada orang di belakang. Tidak ada yang bisa melakukannya tanpa perintahku nanti. Sekarang mereka semua mengintai. Dengan perintah Tan Yun, semua orang mengintai di selokan, menahan nafas dan mendengarkan setiap gerakan di luar. Wah, wah, wah. Tidak lama kemudian, 20 murid dari sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi masing-masing menginjak pedang terbang mereka dan menembak jatuh di luar pintu masuk jurang penguburan dewa. 40 orang terdiam, masih berbicara dan tertawa, berjalan menuju kabut gelap jurang dan menatap pemandangan di jurang. Ketika mereka berhenti di depan kabut hitam, mereka hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak seribu kaki melalui kabut hitam yang menyebar. Saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam jurang kecuali melolong seperti hantu dan serigala. Semua orang saling memandang dan tetap diam. Di antara mereka, 10 murid dari sekte abadi-abadi dan 10 murid dari istana perijiwa ilahi dengan hati-hati berjalan ke kabut hitam dengan pedang mereka sesuai dengan strategi yang disepakati sebelumnya dan mendekati Tan Yun dan yang lainnya di selokan 10 kaki jauhnya. 20 orang lainnya menatap 20 orang yang memasuki jurang maut.